Posko pengaduan orang hilang korban pembunuhan Rohari alias Bah Selamet di Polres, Pancar Negara masih menerima beberapa aduan. Saat ini ada setidaknya 18 orang dilaporkan hilang. Aduan orang hilang yang berkaitan dengan dukun pengganda uang ini pun dikonfirmasi oleh Kapolres, Pancar Negara, AKBP Hedri Yulianto. Dilansir dari tribunews.com, belasan orang hilang tersebut berasal dari beberapa daerah, seperti Palembang, Lampung, Magelang, hingga Wonosobo. Kapolres mengatakan dari 12 korban Bah Selamet, baru 3 yang telah teridentifikasi. Ketiganya yaitu Pariyanto, 53 tahun, dari Sukabumi Jawa Barat dan pasangan suami-istri atau Pak Sutri, Irsat, 43 tahun, serta Wahyu Triningsi, 40 tahun, asal pesawaran Lampung. Sementara itu salah satu pihak keluarga lain yang melaporkan diduga korban Bah Selamet, yaitu Rani Wulandari, 22 tahun, asal Lampung. Dia melaporkan kehilangan kedua orang tuanya, yaitu Suheri dan Iryani. Dia mengatakan sebelumnya sempat mencari tahu keberadaan dari keluarganya itu, namun bingung mencari kemana. Korban diduga sudah pergi sejak September 2021. Sementara itu anak dari korban Irsyat serta Wahyu Triningsi, yaitu Alda, 16 tahun, yang menceritakan bila kedua orang tuanya hanya bilang pergi ke Jawa, tepatnya adalah di Jawa Timur. Polres Banjarnegara telah mendirikan posko pengaduan orang hilang terkait dengan kasus pembunuhan dukun pengganda uang. Sebagai informasi, Mbah Selamet ini merenggut nyawa para korbannya dengan cara menyuruh korbannya untuk meminum minuman beracun. Seusai lima menit meneguk minuman tersebut, korban pun langsung meninggal dunia. Setelah memastikan korban tewas, Mbah Selamet lantas menguburkan jenazah para korbannya. Dalam melancarkan aksinya, Mbah Selamet mengaku melakukannya seorang diri. Ia mengeksekusi korbannya di kebun miliknya di Desa Balun, Kejamatan Winayasa, Banjarnegara, yang berjarak 2 km dari rumahnya. Di lokasi itulah, Mbah Selamet bermodus menjalankan ritual penggandaan uang.